Beliau itu mengadakan semacam bahwa angklung dijadikan sebagai tangara atau tanda atau ciri ketika nanti ada tamu yang masuk ke wilayah Balanongan, maka angklung itu dijadikan simbol. I love Indonesia! I love Indonesia! Jadi maksudnya ada ini sendiri dan memang punya cerita sejarah yang dibawa oleh daerah disini ya bener pak ya. Saya boleh gak sih ikut lihat dan ngikut seru-seruan dengan mereka nih? Sangat senang sekali kalau kan Banglon siap mengikuti latihan seperti anak-anak ini. Wah mau makan sih Abah? Pengen tahu nih semuanya. Langsung aja kita lihatnya diumlah dari mana nih Abah? Boik, apakah dari mulai Kang Marlon datang dari sini? Tapi harus pakai kostum Bang! Oh kostum dulu? Harus pakai kostum. Wah menarik nih Abah, mantap. Supaya jadi kelihatan bahwa Kang Marlon itu pemain angklung seret Balanongan. Betul, kita langsung ganti baju aja gimana? Betul. Yaudah kalau gitu. Ayo kita ganti baju, anak-anak langsung latihan lagi. Pada tahun 1908, angklung yang tandinya sebagai fungsi simbol berubah menjadi suara adu tanding di lapangan sampai mati. Masyarakat yang mempunyai kelompok angklung akan mengadu kekuatan fisik dan yang menjadi juara akan dijadikan sebagai badaga pendopo untuk melawan bangsa Belanda. Jika mau adu kekuatan dalam angklung seret, ini cirinya bahwa dengan tali ini bahwa kita akan siap mengadu dengan lawan siapapun. Wah artinya nanti... Tegas banget ini ya? Tuh, Kang Marlon akan beradu dengan lawannya itu tim dari hijau. Tim hijau? Tim hijau. Oke, saya tim merah. Tim merah. Siap. Sudah siap belum? Siap dong. Harus jangan pakai magic, tapi dengan kekuatan. Kekuatan dari dalam. Siap, oke. Ayo pegang. Siap. Pada zaman ini dinamakan angklung adu atau tarung kojor. Pada tahun 1950, angklung adu atau tarung kojor berubah namanya menjadi angklung seret. Seret diartikan dari permainan ketika mengadu kekuatan fisik di pertunjukan angklung. Ketika Indonesia sudah merdeka, musuh sudah tidak ada lagi. Maka angklung seret tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai permainan sampai mati. Dan harus dijadikan sebagai warisan kesenian dan hiburan bagi masyarakat luas. Nah, sekarang gue siap untuk mengikuti latihan angklung seret. Akhirnya dimulai. Awalnya gue masih menyesuaikan, tapi lama-kelamaan gue mengikuti dan seru banget. Iringan musik menambah semangat untuk para pemain angklung. Termasuk gue yang begitu menikmati kesenian ini. Terima kasih telah menonton!